Intro Anda kembali menyaksikan program kami Bisa Bincang Santai Baik pemirsa Langsung saja kita masuk ke dalam tema perbincangan kita pada kali ini ya Pak Ya Seperti episode sebelumnya Tim bisa kembali menemukan informasi unik nih Pak Nah katanya dulu Bapak pernah menjadi seorang supir Dan juga pernah berjualan di pasar Boleh diceritakan Pak mengenai jalan kisah hidup Bapak waktu kemarin Menceritakan pengalaman lalu Ya Begini ya Supir Dan tapi lebih dulu jadi pedagang Pedagang ya Pedagang dulu saya jualan di pasar Plaza 16 Oh iya iya Tahu Plaza 16? Tahu Pak iya Apa itu? Indik Ampera kan? Plaza 16 ilir kan Jadi itu saya tengkuruk jualan sepatu ikat pinggang dan lain sebagainya Saya dulu adik-adik para pemirsa Saya melanjutkan pendidikan S1 dari Padang ke sini Masuk sini sebentar 5 Iya Jadi di sana saya mulai jualan Bukan berarti saya jualan itu orang tua tidak mampu Saya kecil saja sudah seliling ke Singapura Lebih tepatnya mandiri ya Pak iya Iya Kecil itu orang tua penaga pengusaha Iya Jadi saya pindah dari Padang ke sini Hanya saya Orang tua tetap di Padang Itu mengapa? Saya tidak 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 mau terkekang dengan Dengan Dekat dengan orang tua Iya Bukan berarti orang tua tidak mampu Mampu Ya kebetulan saya juga alumni kontor Sudah bisa lah untuk ini Jadi Untuk kebutuhan-kebutuhan Tentu kita Berusaha sendiri Sampai Di samping kita kuliah Kuliah Seharusnya bisa kuliah itu jam Siang Jam 1 sampai jam 5 Kedulu sampai jam 6 ya Nah Pagi sampai itu Itu saya di pasar Bersama dengan keluarga Mendekati Skripsi Saya keluar Nah di sini saya menjadi seorang supir angkot Ya Supir angkot Biasa supir-supir itu kan petualangnya Mantap-mantap Petualang cinta Benar sekali Petualang cinta Sumpir angkot Iya Jadi Jadi Itu semuanya Apa Supir angkot itu Itu mengisi waktu ya Tidak dari pagi sampai pagi Tidak Jadi Biasanya saya menangis Supir itu dari jam 1 Sampai jam 4 Yang Saya supir angkot itu Trajeknya Palimo Ampera Palimo Ampera Yang mobil merah itu Jadi Kampus ini Jadi saya tidak pernah menghentikan Angkot di depan Jadi Kecuali ada yang turun Oh Nah Ya malu bagaimanapun Saya juga malu bertemu dengan kawan-kawan Benar sekali Tapi intinya begini ya Saya menghargai adik-adik mahasiswa Siapapun yang dalam kondisinya sebagai mahasiswa Dia mempunyai usaha apapun Usaha yang alal ya Apalagi saya melihat Itu kan Kalau sekarang Istilah sekarang ini apa Interpreneurship ya Ya Yang penting ada usaha Entah itu usaha jual pulsa Entah itu ada Usaha Apalagi sekarang ini kan ada usaha online Ya Ada adik mahasiswa yang melakukan itu Saya salut Ya Dia berusaha Menghidupi Dan memenuhi kebutuhannya sendiri Dengan kondisi apa adanya Tanpa mengurangi Keinginannya Untuk menyelesaikan perpuliahan Benar sekali Nah Jadi Saya pernah mengalami itu Mengalami super angkot Buah jualan Itu semuanya Hanya untuk Memenuhi kebutuhan sendiri Benar sekali Lebih tepatnya Kalau seandainya kita Sebagai mahasiswa ini ya Kita harus mempunyai Tata Supaya bisa mengurangi Bebannya orang tua ya Pak Iya Dan juga bisa Memenuhi kebutuhan kita Sehari-hari juga Baik pemirsa Tentunya Pak Iya selain menyelesaikan Bapak Kenapa sih harus Tetap mau berdagang Atau tidak Menjadi supir saja Atau berdagang saja Kenapa sih harus Dua-duanya Bapak ambil Pekerjaan Ya karena Apa Ini kan Kayaknya supir Jualan Itu kan untuk Memenuhi kebutuhan perut Ya Ya simpel aja Pikirnya simpel Dapat hari pagi Makan siang Dihabiskan siang Tidak memikirkan Jauh enggak Itu yang bisa dilakukan Jualan atau Jadi superangkot Iya Nah Kalau yang lain Mengapa saya masih kuliah Karena Ini untuk Apa ya Untuk Yang penting saya kuliah Tanpa memikirkan Mau jadi apa Minta saya kuliah dulu Selesai sudah Apakah pada waktu itu Bapak terganggu nih Masalah pekerjaan Dan juga Perkuliahan Bagaimana secara Bapak Memanage Waktu yang baik nih Kalau terganggu Dipastikan terganggu Iya Tapi kata Di Ica tadi Bagaimana kita Memanagenya Ya Terutama Mengapa saya keluar dari Apa Dari dulu Jualan itu Sekarang mengambil Perangkot Itu agar saya bisa Lebih konsen Untuk bisa Menurut skripti Jadi Makanya dari Pas di akhir-akhir Sekarang ini Sekarang sementara Delapan ya Contohnya itu Itu dari pagi Sampai jam 12 Itu saya Menurut skriptinya Setelah itu Baru saya Oke Super angkot Sampai jam 4 Itu pun Mengapa Karena Supir itu kan Kalau bahasa sekarang Supir tembak Ya Supir tembak Bukan supir Supir Bukan Supir tembak Nah Supir yang Betul supir Dia kan Tidak kuat Sampai dari Pagi sampai jam 6 Tanpa ada istirahat Nah dia istirahat Saya ngambil Mobilnya Angkotnya Untuk melakukan Untuk itu Sedua trip Jadi Dapatlah waktu itu Dapatlah 4 ribu Bisa untuk makan Untuk hari itu Jadi simpel saja pikirin Jadi tidak terlalu Mulu-mulu Berapa lama sih Bapak harus bekerja Sebagai supir Dan juga Perdagang di pasar Berapa lama Iya Kata supir itu lebih kurang Setahun setengah Kalau jualan itu Setahun setengah Juga Berarti lumayan lama Ya Pak Ya Nah iya Biasa Nah pemirsa Setia bisa Tentunya Bisa sebagai manusia Biasa nih Pasti tentunya Pernah Merasakan yang namanya Lelah nih Pak Ya Bagaimana sih Apakah seorang profesor Bapak Lisan ini Pernah mengalami Masa lelah Dan juga Apakah Bapak Pernah terpikir Untuk menyerah Pada waktu itu Hmm Gini Ada ajaran Ya Dari Kiai Ya kebetulan Di Apa Di kontor Jadi apa kata beliau Yang nama istirahat Itu adalah Pertukaran dari satu Pekerjaan ke pekerjaan Lain Itu istirahat Nah Kalau kita bosan Dengan satu Pekerjaan Taruhlah di adik Sekarang ini Mungkin yang Sementara akhir Sibuk dan kuliah Dengan skrivi Bosan Ayo cari Kekiatan lain Kekiatan lain Yang juga Memfaat Tetapi yang ini Jangan lupakan Nah ini istirahat Itu ini Jadi bukan istirahat Itu Leleha Tidur Sambil Itu bukan istirahat Tapi membuatkan Langkah yang selanjutnya Ya Pak Ya kegiatan lain Menganti kegiatan satu Dan kegiatan lain Itu istirahat Nah Apakah ada titik jenuh Pasti ada Siapapun pasti ada Titik jenuh Yang Untuk saat ini Saya titik jenuh Saya ini Saya ini juga asesor Jenuh itu Kalau satu minggu Hanya berkutat dengan laptop Ya Monitor Itu jenuh Ya benar sekali Beda kalau dulu Ya Coba normal dulu Itu Kita visitasi Itu Liling ya Bagi kemana Bisa 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 Lihat Terjadi Bisa melihat Ini Tapi kalau Saat ini Kalau visitasi Baik di visitasi Maupun mem visitasi Itu melihat Monitor Layar monitor Itu jenuh Terasa capek Benar-benar capek ya Pak Kalau kebetulan kemarin ini Yang terasa capek Makanya ke depan Saya tidak mau lagi Menjadwalkan Satu minggu itu Beruntun Kalau ada jedah Biar ini Biar apa Fresh Bagaimanapun Ya kalau katakan Profesor Profesor juga manusia Ya benar sekali Pasti pernah Perasaan lelah ya Pak Dan tipik jenuhnya Pasti ada Tetapi Bapak sendiri nih Pasti tetap semangat Untuk berjuang Supaya Bapak bisa merahi Keinginan Bapak Hingga sampai saat ini Nah Tentunya kita Masa muda memang banyak nih Meninggalkan Kesan tersendiri Dalam diri kita ya Pak Kesan sedih Senang Bahkan susah Nah pertanyaan saya nih Pak Mengenai Bapak Waktu muda bagaimana sih Cara Bapak Untuk Mengenalkan diri Atau cara menemukan Dan tersendiri nih Untuk bisa menjadi Seseorang yang luar biasa Ini kan perjalanan ya Perjalanan kehidupan ya Terkadang Kita bercita-cita Lalu tidak capai Karena di perjalanan itu Ada hal yang Membelokkan cita-cita kita Nah Jadi begini Menurut saya Lebih tepatnya itu Kita ikuti Perkembangan zaman Dan nanti itu Akan kita temukan Dimana kita Berada Iya Kalau kita tidak ketuti Maka kita akan Temu Dimana kita Makanya Hadapilah apa yang Di depan mata Iya Dan cintailah Apa yang di depan mata Karena itulah Yang membuat kita Menjadi bahagia Nah Terkait dengan Masa muda Ada lagi Ada pepatah Lai sal patah Mayakul kanabi Lakin al patah Mayakul hahanaza Yang dikatakan Seorang pemuda itu Jangan tidak mengatakan Bapak saya ini Mak saya ini Keluarga saya ini 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 Bapak saya keluarga ini Bukan itu Yang pemuda itu siapa Inilah saya Jadi tampakkan dirimu Tampakkan dadamu Tampakkan kreasimu Inovasimu Kreatifmu Itulah Anda Misalnya itu bisa menjadi Menjadi bagian dari Kehidupan kita Kalau adik-adik sini Bergerak di bidang Jurnalistik Di bidang apa Silahkan Tunjukkan kreasimu Di bidang itu Nantinya Pasti akan Menjadi Menampakkan Kamu berada di mana Berbicara tentang Masa muda Bagaimana sih Bapak menemukan Belahan jiwa Bapak Atau Cinta Bapak Bagaimana Kosok seorang Bapak Profesor Rizan Rusli Menemukan Belahan cintanya Atau belahan jiwanya Sampai saat Bagaimana sih Oke Baik Ini Pertanyaan apa ya Segedar Berat itu Bagi saya Bagaimana Berat Bapak Mampu Mampu Pasti ya Begini Adik Saya boleh dikatakan Saya termasuk Orang yang terlambat Melangsungkan Pernikahan Di umur 31 Lebih kurang ya 31 Pertimbangannya Kenapa terlambat Bukan saya tidak ganteng Tidak ganteng Bukan Ya Karena masih memikirkan Apa Dengan apa Saya beli makan Orang Anak orang Dengan apa Mau dikasih makan apa Saya diangkat Sebagai PNS itu Tahun 92 Ya Pada saat yang sama Saya ambil S2 Sudah saya 94 Akhir 95 S3 Di semester pertama Saya S3 itu Baru melakukan Pernikahan Mengapa Sudah ngebut Untuk mau nikah Lalu Saya bilang Kepada orang tua Pak Mak Saya mau nikah Ya Dengan siapa Saya sebut Si A Si B Si C Jadi bingung nih Orang tuanya Gini-gini Juga petualan cinta Jadi adik-adik Yang apa Saya masih bisa Ya Untuk bersaing Dengan yang muda Masih bisa Bisa menemukan cinta Sejatinya Jadi apa kata orang tua Jangan jauh dari air Ini filosofi Dari orang tua Saya gak tahu Maksudnya apa Rupanya apa Ya karena Saya lakukan Itu cara mencari Yang wanita Rupanya Yang diinginkan Oleh orang tua Saat itu Adalah Orang yang betul-betul Dekat dengan air Maksudnya apa Ya Walatnya Ya benar sekali Di saat itu Saya bilang ini Saya tidak Belum menyetujui Yang disebutkan si A, C, B, C Ya Tolong Dilihat Si E Ya Dimana Tempatnya Dia anak sini Tinggal sini Silahkan Rupanya dia sudah kenal Antara orang tua dengan dia Si gadis ini sudah tahu Sudah sepaham gitu ya Sudah saling kenal Saling bercanda-canda Jadi oke Yang namanya Iris Anten Playboy Bukannya Bukannya Oke Begitu saya ini Saya langsung tembak Itu di poin Dek Saya kenalan Untuk menjadi istrimu Menjadikan kamu jadi istri Iya Kaget Jadi bagaimana perasaan Belahan jiwa bapak Ketika bapak berbicara Seperti itu Ya namanya Dia yang suka bercanda Iya Nanti dulu Oke nanti Kasih waktu Sekian Ya Akhirnya Saya cari momen Yang tepat Saya kasih waktu itu Tiga bulan Ya Tampil Saya kan di Di Jakarta Ambil S3 Dia Di padang sana Tampil tetap Komunikasi Ya dulu kan Progresif pakai surat Sekarang saya pakai WA-WA Selam macemnya Hari itu Saat itu juga Sampai Dulu Surat Hari ini dikirim Nyampenya seminggu ke depan Ya benar sekali Sabar baik hari ini Seminggu ke depan Sudah sakit Ya Jadi itu Itu Ini Saya berusaha untuk menjaga Menjaga hubungan terus Ketika dia wisuda Diam-diam saya datangi Memberi surprise gitu Pak Surprise Ya Sambil meminta jawaban Ini adik-adik ketawa Ini merasakan ini Iya Saya ini kan Momen itu Sambil-sambil surprise Saya tagih Bagaimana Jadi pun enggak Ya Malah atau tidak Dengan begitu ya Takut juga Takut hilang kan Kan calon doktor kan Berarti pada hari itulah Bapak mengungkapkan Cinta Bapak Yang mengunggunya Dan mengunggu Jawaban apa Yang dijawab Oleh belahan jiwa Bapak Tapi nah Ini adik-adik Mungkin adik-adik yang lain ya Komitmen berdua Oke Penting Tapi ingat Setelah itu apa Baru urusan keluarga Ya Kalau udah urusan keluarga Ada tarik ulur Ya Tidak sebagai Apa Kita harus mempertimbangkan keluarga juga Tidak bisa memaksakan Kadang-kadang ada keluarga Memikirkan ya Ekonomi Memikirkan waktu Memikir segala macam Dipikirkannya Maka terjadi tarik ulur Dari kenyampaninya Dari penyataan Penerimaan Ya Sampai pelaksanaan nikah itu Lebih kurang ya Setengah tahun Lebih kurang Setengah tahun itu Baru nikah Berarti butuh waktu ya Untuk Mempersiapkan Hal tersebut Hal yang paling ditunggu-tunggu Dalam hidupnya ya Pak Ya tentunya Pasti itu Dan itu Bapak Terkait dengan kontek ini Memang saya ada satu syarat Bagi calon istri itu apa Yang pernah ngekos Yang pernah ngekos Itu saja Apa alasan Yang pernah ngekos Pak Coba Paling tidak Yang pernah ngekos itu Dia tahu bagaimana Mendisiplinkan keuangan Makannya Benar Benar Habis uang Ini Paling tidak itu Pandai sudah pandai Mencuci pakaian sendiri Benar Pandai masak Mencuci masak air Iya Itu Ini syarat mudah Tapi ya Gak tahu lah Tapi nyatanya begitu Bukan saya berarti Tidak apa Tidak suka dengan Ada adik masih Terontong Itu maksudnya Karena perlu ada Kemandirian dalam Sebuah keluarga Mandiri itu perlu Mandiri itu perlu Kalau kita sudah berkeluarga Harus mandiri Ya Bahkan Maaf Begitu saya nikah Iya Hari ketiga Saya ditanya oleh Mertua Nak Kapan Kembali ke Jakarta Iya Mengapa Bawa langsung Serimu Nah Beda kan Kalau dulu kan enggak Kalau yang dulu kan enggak Tunggu dulu lah Sini Apa Sudah bawa Langsung Yang kebetulan Saya nikah kan tunai Terima nikahnya tunai Enggak ada kontrol Enggak ada kredit Langsung gitu Langsung bawa Jadi dengan segala duka-duka Kami hadapi bersama Di Jakarta Nah Pemirsa setiap bisa Menakjubkan bukan Mengenai jalan cerita Bapak Risan Satin Nah Pemirsa selain menjadi Seorang profesor Pak Risan ini Berhasil untuk Mendidik anak Sehingga Bisa menghantarkan Putra dan putrinya Masuk ke dalam Perguruan tinggi terbaik Ya Pak Di Indonesia Apakah benar Pak? Saya malu kan Ya Pak Ya Alhamdulillah Saya adik ya Saya punya Tiga anak Ya Anak pertama Ruzika Ilma Paradisi Selahiran tahun 67 Saat ini sudah selesai Sumpah profesi apotekar Di Universitas Indonesia Ya Sekarang ada di rumah Ya di Pahimbang Karena putulan covid ini Jadi belum Sudah ada panggilan Untuk ini Untuk kesejaan Tapi dia belum mau Kami juga belum lepas Karena covid ini Anak yang kedua Itu kembar Oh luar biasa Berarti Bapak mempunyai Dua orang Tiga 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 sekaligus Dengan dua Anak kembar Ini ya Allah Subhanallah Memang benar-benar Luar biasa ya Pak Ya anugerahnya Tuhan Dan itu Pertama Namanya Razik Haikal Rituani Sekarang Masuk semester delapan Teknik Kimia UGM Dan kembarannya Itu Razik Ilham Amali Saat ini Masuk semester dua S2 Matematika UGM Sebelumnya yang si Ilham ini Jadi Universitas Brawijaya Matematika juga Jadi Ini Alhamdulillah Yang Ilham sudah S2 Haikal Masih Tahap akhir ya Penulisan Dan mungkin insya Allah Di Minggu besok Kembali ke Jogja Untuk menyelesaikan Tuhan akhirnya Kalau dikatakan berhasil Ya Boleh kena Kebetulan Anak Itu di Di Tiga puluh tinggi ya Ya Yang Termasuk Pipe apa ya Pipe favorit lah Tapi Apa kiatnya Saya tidak bisa Gini Bidadiknya Saya lebih Memberi tanggung jawab Kepada Anak-anak sendiri Secara keilmuan Tentu Kami tidak ada Tidak bisa menolongnya Keilmuan Saya di UIN Yang Bundanya di Bidang hukum Ya Yang anak ini Si Di Menirika Di Farmasi Apotekar Kesehatan Kesehatan Kemudian si Teknik kimia Kemudian matematika Ketiga bidang keilmuan ini Kami tidak punya Iya Maka pada saat SMA Dikutulan Ananda ini Di SMA 17 Ketitiganya Kami beritahu Pak tanggung jawab Menirika Mau kemana Kalau pilihan Kesana Tanggung jawab Yang pilihan Termasuk memilih Bimbel Bimbel mana maunya Tanah Tanggung jawab Yang pilihan Jangan salahkan Ayah Bunda Ketika memilih itu Kami tidak memberi Memberi Apa Baku Mau itu silahkan Tapi tanggung jawab Kami Bagi orang tua Hanya memfasilitasi Ya Serta Di UGM Di Burajah Jaya UI Tidak ada kenalan Tidak ada kenalan Tidak ada kenalan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yakin Yakin Mampun anak Ya sudah Lanjut Dan dia Diberi Kesempatan Untuk mempertanggung jawabkan Pilihannya Berarti Bapak ini Benar-benar Memberikan kesempatan Dan kepercayaan Kepada putra Dan putrinya Ya Pak Bagaimana cara Memegang Kesempatan Atau Percayaan Yang diberikan Oleh orang tua Tentunya ya Pak Berarti Anak-anak Bapak Bisa dibilang Menggunakan Kesempatan tersebut Dengan sebaik-baiknya Alhamdulillah Dan bagaimana sih Perasaan Bapak Ketika melihat Putra dan putrinya Alhamdulillah Bisa meraih Atau Bisa masuk ke dalam Perguruan tinggi terbaik Ya kalau perasaan Saya pikir Hampir semua orang tua Merasakan itu Adik-adik nih Kepada adik-adik disini Permisah Masih mahasiswa Eh Tuturnya gini Adik Permisah Kebahagiaan Orang tua itu Melihat anaknya Itu di wisuda Iya Dimanapun Entah itu di uwin Entah itu di mana Anaknya di wisuda Cepat wisuda Itu bahagiannya luar biasa Oh anaknya Apa Juara ini Itu belum Lumpah apa-apa Ya Misupun saat ini ada wisuda Online Itu Bahagiannya luar biasa Maka Harapan Saya Dari mahasiswa Ayo bahagiakan keluarga Ya benar Bahagiakan keluarga dengan Pakaian toga Jangan bahagian keluarga dengan Dengan hal-hal yang Kurang berguna Ya benar Nah Maka cepat-cepat Selesaikan Perkuliahan Yang mana lambat-lambat Selesaikan Ya Jangan Tunjuk diri sendiri Berarti Harus tetap semangat Tentunya Mahasiswa Uner dan Fata Palembang Tentunya Bersemangatlah Untuk mengejar Cita-cita Bahkan Mengejar Gelar sarjana Yang Ditunggu-tunggu oleh Orang tuanya Benar ya Pak Setelah kita Mendengar Pemirsa Perjalanan Cerita Perjalanan cinta Bahkan Kehidupan Oleh Bapak Profesor kita Kali ini Nah Bisakah Bapak Berbagi Motivasi Atau kata-kata Penyemangat nih Supaya Pemirsa Setia bisa Dan terkhusus nih Mahasiswa Uner dan Fata Palembang Bisa semangat Untuk mengejar Cita-citanya Hingga bisa Meraih Kesuksesan Ya Kata pertama Orang lain bisa Kenapa tidak bisa Artinya begini Percaya Kepada diri sendiri Bahwa Kita itu Bisa Percaya pada diri Kita sendiri Bahwa Kita itu Bisa Benar sekali Baik Pemirsa Luar biasa Untuk perbincangan Kita kali ini Terima kasih Pemirsa Kepada Bapak Profesor Dr. Risan Rusli MA Dan juga Terima kasih Kepada Pemirsa Setia Bisa Yang telah Mengikuti Cerita kita Dari awal Hingga akhir Nah Tenang saja Pemirsa Setia Bisa Kami akan Kembali lagi Dengan Cinta Dan Perbincangan Dengan bahasan Yang menarik Tentunya Dengan narasumber Yang berkompeten Di bidangnya Baik Pemirsa Saya Bisa Tri Ananda Dan juga Kru yang bertugas Pada hari ini Mengucapkan Terima kasih Dan kami Akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sudah datang Di studio Rahfat Terima kasih Terima kasih